Kampung dan Kelurahan Kamis mengangkat topik tentang persampahan dan kebersihan yang turut menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika sebagai narasumber. Dalam penyampaian Kepala Distrik Kuala Kencana Yemi Gobay, gagasan penataan lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 dan Surat Edaran Bupati Mimika tentang partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, dirinya mengajak para kepala kampung untuk menganggarkan anggaran belanja kampung, ABK, untuk penanganan kebersihan lingkungan di kampung masing-masing. Penataan lingkungan dan kebersihan menjadi penting untuk dilakukan guna mewujudkan lingkungan sehat, bersih dan asri yang berdampak juga bagi kesehatan sebagai bentuk dukungan dalam eliminasi malaria, stunting dan lainnya. Kegiatan ini bermaksud untuk edukasi kepada masyarakat terkait dengan penanganan sampah dan peduli lingkungan. Dan saya berharap kepada masyarakat 2 kelurahan, 2 kapus, dan 8 kampung untuk menjawab, mensosialisasikan kepada masyarakat untuk harus kita menyatu dengan kami punya lingkungan di mana kami tinggal dan di mana kami beraktifitas supaya masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar yaitu masyarakat bersih, masyarakat harus sehat, masyarakat harus jauh dari kesakitan dan untuk menjawab stunting, mengurangi stunting di distrik Kuala Kencana. Ucapan terima kasih yang saya sampaikan kepada stakeholder yang terlibat di dalam kegiatan sosialisasi penataan lingkungan di distrik Kuala Kencana, idulaku kepada Govrel PT Freeford Indonesia, Melaria Kontrol PT Freeford Indonesia, Environmental PT Freeford Indonesia, 2 kelurahan, 2 kepala puskesmas, 8 kepala-kepala kampung, yang terlibat untuk mensukseskan sosialisasi kegiatan maksud ini. Dan saya berterima kasih juga kepada narasumber yang membawakan sosialisasi distrik Kuala Kencana, idulaku ini. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, distrik Kuala Kencana yang membawakan narasumber. Dan saya berharap kepada Dinas Terkait akan memberikan dukungan, motivasi kepada kami di distrik Kuala Kencana, berkait dengan sarana-prasarana, pengangkutan sampah, dan lain-lain. Dan juga kepada Govrel dan Environmental, juga memberikan kontribusi kepada kami untuk pohon produktif, pohon produktif untuk kami mau tanam di pinggir jalan di lingkungan distrik Kuala Kencana. Materi ini adalah bahwa kita harus menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Salah satunya isu sampah bahwa kita harus ada kesedaran masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika ini harus tepat buang pada tempatnya dan tepat buang pada waktunya, yaitu jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Tetapi banyak saudara-saudara yang masih minim untuk kesedaran masih buang di atas jam 6 pagi itu. Sehingga pada waktu sosialisasi kami inginkan bahwa sampah ini kita jadikan cuan, sampah sebagai investasi, sehingga bahwa sampah ini adalah bisa kita selesakan berganin tangan dengan masyarakat di Kuala Kencana ini sama-sama menciptakan lokasi distrik Kuala Kencana yang bersih, sehat, dan indah. Itu harapan kami dalam sosialisasi ini. Tim Liputan Papua MCTV